Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengeluarkan aturan baru berupa urun biaya dan selisih biaya. Aturan tersebut mewajibkan peserta jaminan kesehatan sosial atau JKN membayar biaya tambahan setiap kali melakukan kunjungan ke rumah sakit. BPJS Kesehatan akan menerapkan aturan baru urun biaya dan selisih biaya yang mewajibkan peserta jaminan kesehatan sosial atau JKN membayar biaya tambahan setiap kali melakukan kunjungan ke rumah sakit. Aturan baru BPJS ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menkes No. 51 Tahun 2018. Aturan urun biaya yakni biaya tambahan bagi peserta rawat jalan dan inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Dalam aturan urun biaya, peserta rawat jalan akan dikenakan biaya tambahan Rp20.000 setiap kali melakukan kunjungan ke rumah sakit kelas A dan B. Sementara untuk kunjungan rumah sakit kelas C dan D, peserta dikenakan biaya Rp10.000. Untuk rawat inap, peserta akan dikenakan biaya 10% dari biaya pelayanan. Sementara aturan solisi biaya yakni biaya solisi yang harus peserta bayarkan jika mendapatkan fasilitas kesehatan yang tidak sesuai kelasnya. Dalam aturan solisi biaya, peserta pasien rawat inap juga hanya boleh naik satu kelas dari kamar yang ditentukan rumah sakit. Yang nanti jam 00.00 biar ini lahirnya tahun baru, itu termasuk perilaku dan selera bukan? Iya kan? Nah itu, masalah saya. Hal seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan, ini adalah perlu dikajian lebih lanjut. Aturan ini dikeluarkan untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh peserta BPJS. Aturan baru BPJS ini tak urung menimbulkan polemik, karena BPJS tak lagi membiayai pengobatan peserta BPJS hingga 100%. Namun begitu, hingga kini pihak BPJS bersama Kementerian Kesehatan belum menentukan kapan aturan ini akan diterapkan. Dari Jakarta, Rian Rahman, INews, melaporkan.